BORDES Mungkin di antara kita banyak yang belum mengenal bordes. Hmm, apa ya bordes itu? Bordes adalah sebuah area datar yang merupakan area transisi jika kita menaiki atau menuruni sebuah tangga. Selain itu, bordes juga berfungsi sebagai area untuk beristirahat sejenak. Tapi yang paling penting dari fungsi bordes adalah untuk meminimalkan resiko terjatuh dari tangga. Area bordes dapat digunakan sebagai belokan jika panjang tangga menuju ke lantai atas tidak mencukupi. Ada sebuah aturan dalam pembuatan bordes pada tangga lho. Ternyata, bordes bisa dibuat jika sebuah tangga memiliki lebih dari 12 anak tangga. Jadi, setiap 12 bijakan pada tangga, akan selalu ada area mendatar untuk beristirahat beberapa saat. Bordes juga dapat diaplikasikan menjadi sebuah elemen dekoratif. Walaupun secara fungsional, bordes merupakan area singgah atau tempat istirahat pada tangga yang berbelok, elemen pelengkap ini juga bisa dijadikan penunjang untuk kesan dekorasi tangga agar lebih indah. Misalnya, pada bordes yang satu ini. Pada dindingnya, dihadirkan sebuah dinding yang dipakai untuk memajang benda-benda artistik. Ornamen yang menghiasi dinding ini terlihat sangat elegan ketika dipadukan dengan daun light berwarna kuning dan menghadirkan kesan homie yang sangat kental. Bagi Anda yang menyukai seni lukis, sebuah lukisan sepeda indah ini dapat Anda hadirkan pada dinding bordes. Lukisan artistik dapat menjadi pelepas lelah saat Anda menaiki tangga. Sebuah rak sebesar dinding pun dapat menjadi pilihan untuk menghiasi area bordes Anda. Anda dapat memajang buku-buku favorit Anda di sini, bahkan untuk menyimpan guci-guci koleksi Anda. Nah, ketika bordes Anda adalah area transisi yang cukup besar, Anda dapat menghiasi bordes dengan sebuah lemari unik yang terlihat menggantung. Lemari ini dapat Anda gunakan untuk menyimpan koleksi boneka-boneka Anda. Dengan daun light pada atas dan bawah lemari, membuat sudut pada area ini terkesan lebih hangat. Agar tidak monoton, sebuah karpet berwarna ungu ditambahkan untuk menambah sisi glamur yang mewah. Dinding bordes menjadi lebih artistik dengan sebuah poster bertuliskan kata-kata penyemangat. Berbeda dengan sebuah hunian di daerah Permata Buwana ini, di sini bordes pada tangganya dibuat sebagai lantai tambahan atau yang biasa disebut dengan mezanin. Area yang luas pada bordes difungsikan sebagai tempat untuk sarapan pagi bagi seluruh keluarga. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya sebuah meja makan dan beberapa kursian terletak di tengah-tengah area bordes ini. Lantai bordes didesain khusus oleh pemilik untuk membuat seolah bordes ini adalah sebuah lantai tambahan pada rumah. Bordes ini berada pas di atas sebuah kolam renang indoor, sehingga kita dapat melihat view indah kolam renang di bawahnya. Selain itu, pada dinding bordes dibuat sebuah jendela besar yang view-nya langsung mengarah ke luar hunian. Jendela tersebut juga berfungsi sebagai akses udara masuk dan keluar, tentunya membuat udara terasa sangat segar. Untuk faktor keselamatan, sang owner membuat pagar yang bentuknya serupa dengan riling pada tanggan. Dengan begitu, bordes masih tetap akan aman saat kita beraktifitas di area ini. Kanopi dipasang untuk menghalau jatuhnya sinar matahari langsung, karena atap void pada rumah ini hanya dipasang kaca transparan yang memudahkan jatuhnya sinar matahari langsung pada bangunan. Wah, ternyata sebuah bordes yang fungsi awalnya hanya sebagai tempat istirahat saat menaiki tangga, dapat juga dibuat sebagai mezanin, bahkan sebagai area untuk sarapan pagi. So, you can explore your creativity for your bordes. Terima kasih telah menonton!